Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Tovan di Global Channel oke hari ini saya akan unboxing sebuah peralatan bore baterai dari JLD Tool ini adalah cordless reset 29 pcs dan harganya 300 ribu rupiah oke JLD Tool ini mengeluarkan harga yang 200 kisaran di bawah 200 ada yang 300 ribu dan ada yang 500 ya jadi ini harga yang menengah atau harga 300 ribu rupiah jadi untuk panjangnya sendiri di boxnya ini ya teman-teman bisa melihat untuk panjangnya ini sekitaran 29 cm ya untuk lebarnya sendiri sekitar 25 cm oke berat keseluruhan ini adalah sekitar 5 kg oke JLD Tool yang ini adalah warna merah ya jadi teman-teman jangan salah beli ada yang warna hitam yang harga 200 tapi untuk yang warna hitam tuh untuk build quality nya kurang bagus ya dari segi body kalau saya lebih suka yang seperti ini guys kalau kotaknya sendiri biasa ya gak begitu bagus-bagus amat ya jadi kesannya seperti box biasa plastik biasa cuman waktu kita buka disini yang saya suka adalah modelnya ini ya nah ini ada karet-karetnya ini jadi karet jadi berasa premium ya jadi kalau kita bandingkan yang kayak gini nih yang harga 200 ribu yang gambar disini itu berasa seperti mainan kalau yang harga 200 ribu ya tapi kalau ini berasa seperti borbor yang mahal atau borbor premium ya seperti itu guys nah ini ada lampu idekatornya ya juga ada ampu LED kalau kita ngebor dalam kondisi gelap terus untuk spesifikasinya sendiri bisa dilihat disini JLD Tool ini menggunakan baterai 12V dari Elyon ya untuk ukurannya maksimal 10mm kemudian torsinya 35mm dan maksimal high speednya itu bisa sampai 1750mm ya nah yang disini adalah torsinya guys ini torsi 1-25 ya jadi teman-teman disini ada 1 kemudian 3 7 9 13 sampai 25 torsi untuk kecepatannya adalah 1 dan 2 ya disini adalah kecepatannya guys ya nah jadi untuk tampilannya seperti ini ya sangat bagus sekali kemudian di atas ini juga kelihatan oke ya teman-teman bisa lihat ya jadi karetnya ini berasa premium ya ini saya suka dari yang harga 300.000 yang warna merah ini adalah modelnya guys saya suka modelnya dan juga kalau disini enak digenggam dan beratnya sekitar 1 kg lebih dikit ya oke untuk membuka baterainya ini cukup ditekan seperti ini cuma disini agak berat ya untuk penekanan karena ini masih baru jadi berasa sangat berat sekali dan cara masangnya ini dipaskan di tengah seperti ini nah seperti itu dan untuk yang harga 300.000 rupiah ini dapat 2 baterai jadi baterainya kisaran 1030 mAh ya jadi untuk pengecasannya nanti tinggal dicolokkan di bagian sini nah nanti idekatornya dari adaptornya ini guys oke sekarang kita akan bahas adaptornya adaptornya ini kalau kita pas ngecas dia warna merah kalau pas sudah selesai dia warna hijau ya oke untuk outputnya 12V 1000 mAh ya 1000 mAh jadi dapatnya adalah 1000 mAh per menitnya ya jadi kita dapat kurang lebih 22 jam untuk charge baterai ini sampai penuh kurang lebih seperti itulah kalau ketahanan baterainya tergantung pemakaiannya teman-teman kalau sudah dipakai cepat habis nah sekarang kita beralih ke drill setnya ya nah ini kita dapat baut tebal kemudian baut sedang atau baut lancip ya baut sedang kemudian baut lancip jadi dapat 3 3 set obeng plus mata obeng plus kemudian 3 set mata obeng minus kemudian 3 mata bor besi dan 3 mata bor kayu terus dapat ini ya ukuran kunci shock ukuran 10 11 12 13 5 6 7 8 9 dan ada converternya ini nah ini fungsinya kalau kita ngebor di area sempit kita tinggal masukin kayak gini aja dan dia juga akan ikut berputar disini ya nah kayak gitu ini bakalan ikut muter ya nah jadi ini bisa kita tahan dan ini juga bisa ditekuk sampai seperti ini ya jadi kita dapat yang kayak gini guys ini bonus ya oke guys kita langsung aja tes dengan matabor kayu ya kita akan boruk papan-papan keju seperti ini ya coba oke 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 Coba di papan yang lebih Ini yang kayu kuat ya Kayu kuat Aslin Coba akuran segini ya guys Oke Oke kalau ukuran Kalau untuk masalah Masang skrup ini Gak masalah gak ada kendala ya guys Cukup kuat ya Kalau untuk masalah Masang skrup di kayu Itu gak ada kendala sama sekali ya Sekarang kita akan coba kekuatannya Untuk mengebur Ini ya Bagaimana kuat ya guys Kalau untuk puffing ini bisa Tapi gak lama ya guys Kuat si kuat si kuat ya Tapi putarannya Gak terlalu kenceng ya Menurut saya Jadi gak Gak bisa Cepet Jadi ini Bisa untuk ukuran Pekerjaan ringan ya Pekerjaan rumah tangga ringan Jadi gak bisa dipakai yang berat-berat Jadi bisa ini Buka baut skrup Kemudian Buka peralatan Elektronik ya Saya nanti Saya bakaran gunakan Untuk membuka Bagian mesin cuci ya Kepetan 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 Oke sekian dulu ya ini dia tadi unboxing sekaligus review produk GLD tool Bor cordless ya dengan harga 300 rupiah ini nggak tahu ya tipenya berapa nggak ada tipenya nggak ada tulisan tipenya sama sekali guys ya yang penting ini produknya ini harganya 300 ribu ada yang 200.000 12s ya tapi untuk bentuknya beda jauh banget sama yang ini ya kalau ini lebih kelihatan premium guys dan untuk ya untuk torsi kekuatannya lumayan kuat lumayan kuat sih kalau menurut saya cocok buat yang punya usaha seperti mebel ya kemudian bongkar pasang produk elektronik seperti saya ini wajib punya kayak gini biar nggak terlalu capek-capek menggunakan obeng manual ya guys ya sekian dulu jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke